Selamat berjumpa dalam program Olah Nafas Metode Wim Hof ke-2. Bagi Bapak-Ibu yang baru bergabung di grup, maka harus dengarkan yang metode Wim Hof 1, dan nanti metode Wim Hof 1 dan 2 dikerjakan paralel, misalnya satu hari, pagi yang Wim Hof 1, maka sore, siang, atau malam salah satu, hari kan dua kali cukup, waktu lebih mau tiga kali, silahkan. Yang metode dasarnya bisa dua kali, yang metode ini satu kali. Karena metode dasar satu itu menjadi fondasi metode yang sekarang. Bahkan sekarang ini pun dalam metode dua, nanti ada segmen di mana menggunakan metode dasar satu. Kalau metode dasar satu yang cuma tarik nafas, paskar, tapi 200 kali, sudah mampu, dengan tarikan ke-20, ke-30, atau ke-50, saturasi 100, siap untuk masuk metode ini. Kalau saya garu gabung dan saturasi saya susah untuk 100. Tidak bisa 100 karena alatnya dua digit, pentok 99. Ini tiga digit, bisa 100. Tidak masalah juga. Nanti yang belum bisa 100% kalau pakai alat ini, belum bisa 99 pakai ini, maka pasti nanti begitu masuk segmen tahan nafas, tidak bisa lama. Waktu tidak bisa lama, jangan dipaksa. Hari ini kita akan mencoba cukup dengan 40 detik, 50, dan 60. Bisa bayangin, saya sudah bisa sampai 120 detik. Tahan nafas dua menit. Tapi bukan tahan nafas setelah ambil nafas. Itu mah bisa 10 menit. Tahan nafas setelah buang nafas. Nah, ini juga berbahaya. Makanya saya harus mengatakan bahwa berbahaya. Kenapa? Karena kita akan masuk tahan nafas setelah buang nafas. Itu membuat kita oksigennya habis di dalam tubuh kita. Maka nanti bisa kerekam dalam saturasi, oximeter, atau kalau Bapak Ibu yang sudah melihat YouTube atau Instagram saya, yang sudah saya post bulan Desember tahun lalu, karena sudah melakukannya sejak itu, saturasi saya dari 100, turun, 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 90, turun, turun, 80, turun, 70, turun, turun, 60. Orang COVID-19 kena 92 saja pasang tampung oksigen. 90 sudah heboh. Mungkin di bawah 90, anggota keluarga sudah pada, wah ini harus dibawa ke rumah sakit. Saya tunjukkan saya 60. sambil senyum-senyum, sambil rekaman, sambil tunjukkan oximeter ke kamera. Karena memang ada bedanya. Orang COVID-19 atau paru-paru yang lain, yang saturasi rendah tapi terus-terusan di situ. Kalau Bapak Ibu saturasi terus-terusan di bawah 95, yang ada DNA kanker, Bapak Ibunya kena kanker, kakeknya pernah kanker, dan membawa genetik itu. Nah, saturasi rendah itu berarti oksigennya sedikit. CO2-nya banyak, tubuhnya pasti pH-nya rendah, tidak alkali. Sel kanker berkembang biat. Tubuh alkali, oksigen cukup. Sel kankernya tidur semuanya. Walaupun punya DNA kanker, nggak akan kanker. Jadi teorinya sampai cukup sederhana. Maka kalau punya saturasi rendah, tapi itu memang begitu terus, itu berbahaya. Kita bisa naikkan pelan-pelan. Kalau latihan hari ini, Bapak Ibu saturasi rendah paling 15-20 detik. Dari 100 turun ke 60, yang di bawah 90, itu paling beberapa detik. Maksimum 30 detik. Karena nanti bertahan 100-nya bisa lama. Tergantung hasil latihan yang modul 1. Kalau Bapak Ibu baru mulai dan takut, maka nanti misalnya saturasinya sudah 90. Ya sudah, tarik nafas saja. Nanti pelan-pelan latihan. 85 nggak apa-apa. 80 nggak apa-apa. Sampai nanti kayak saya, 60 juga senyum-senyum. Pamer lagi di rekam-rekam. Ada lihat Instagram saya, YouTube saya, ada semuanya. Beberapa file, beberapa belas file, kalau Instagram lebih banyak. Kenapa kita nggak takut? Karena ini bukan karena sakit COVID-19 atau paru-paru, di mana terus-terusan di bawah 90. Kalau cuma 40 detik, tahan 50 detik, 60 detik, paling di bawah 80, paling 80 ke atas, 7 ke atas. Kalau Bapak Ibu sampai nanti bisa lebih dari 1 menit, itu baru merasakan sensasinya saturasi 60-nya. Kenapa saya nggak takut? Karena begitu saya stop, tarik nafas. Jadi begitu tahan nafas, 30, 40, 50, 60, tarik nafas. Terus tahan, 50 detik. Begitu tarik nafas, itu saturasinya naik cepat meroket. Tapi ada jeda antara oksigen di paru-paru sampai ke jari. Maka jangan heran nanti waktu misalnya sudah tarik nafas, kok belum naik-naik. Kan betul waktu. Tarik, paru-paru, jantung, pompa, sampai ke jari. Jadi ada jeda. Bahkan kenapa saya katakan ada bahayanya. Tapi jangan takut. Waktu mendekati 60 detik, apalagi 70-80. Bapak Ibu yang selama ini nggak kesemutan, nggak pusing, nggak macam-macam akan fly. Kenapa fly? Dia mengenal nggak fly, saturasi 70-60. Jadi bisa gelap, bisa pusing, bisa fly, itu normal banget. Bahkan kalau saya sekarang kalau nggak rasakan itu, rasanya nggak mantep. Saya tarik nafas lebih kuatkan lagi, waktu yang segmen dua. Tarik nafas 30 kali namanya. Kayak modul dasar, tapi 30 kali di segmen ini. Itu saya lebih kuat lagi nariknya. Begitu tahan nafas, nanti ngerasain, lihat saturnasi, malah bisa turun sampai 60 ketika di atas 70 detik. Kalau saya malah menikmati, bukan takut. Tapi sekali lagi kalau Bapak Ibu takut, karena memang ada bahayanya. Tidak berbahaya, karena ini hanya simulasi, dengan segera dalam hitungan detik, cepat ke atas. Nah, seberapa cepat kembali ke atas, tergantung latihan Bapak Ibu selama ini. Makanya metode ini, kalau hitung sudah diajarkan, nanti bertahap melakukannya. Yang metode satu dilakukan terus. Sehari sekali, yang ini sekali saja. Sampai nanti dengan cepat 15-20 tarikan, sudah 100% atau 99%, boleh satu hari dua kali itu hanya yang metode ini. Kedua hari yang jantung, sekali lagi. Yang jantung, yang ini pelan-pelan saja. Kapan-kapan dilakukan boleh, tetap saja dengan yang metode satu terus saja, bahkan dengan ritme yang lebih pelan. Dengan ritme yang lebih pelan. Nah, sekarang kita simulasi dulu. Simulasinya, enggak usah pasang alat dulu ya, tapi saya akan hitung detiknya. Saya akan kasih aba-aba, dan nanti Bapak Ibu lakukan, dan saya akan berkata 5, 10, 15, satuan 5, dalam hal detik. Saya akan buka fungsi stopwatch dulu ya. Stopwatch, ada stopwatch-nya, supaya saya tahu beberapa detik. Nah, begini Bapak Ibu, enggak usah pakai persiapan apa-apa, nanti saya bilang, buang nafas. Tahan. Nah, begitu tahan, saya akan hitung. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, sampai 35. Nah, kapan Bapak Ibu berhenti tahan nafas? Ya, sampai enggak kuat begitu. Megap-megap. Dibuang dulu, baru ditahan. Ini bukan ditarik, baru ditahan ya. Kalau orang mau nyelam, mau berenang, tarik dulu. Nyalam gitu, ya bisa 5, 10 menit. Tapi sekarang bukan ditarik dulu nih, dibuang dulu. Ini uji kekuatan, atau untuk membandingkan, bukan uji. Dan enggak bahaya, enggak bahaya. Karena begitu enggak kuat, ya tarik aja. Segala tarik ya. Enggak usah pasang oximeter, enggak apa-apa. Nanti untuk apa-apa, saya jelaskan. Tapi kita praktek dulu ya. Bapak Ibu siap. Sekarang buang nafas. Buang. Terus tahan. 5, 10, 15 detik. 20 detik. 25 detik. 30 detik. 35 detik. Empat-empat. 40 detik. Ya cukup. Nah, saya mau tanya sekarang. Mungkin di chat boleh. Tulisnya di chat ya. Tulis di chat aja. Bapak Ibu kuat berapa detik menahan ketika buang? Itu harus tahan. 25, 20, 20, 20. Oke. 20 detik. 20 detik. 25. 20. 15. 30. 35. Wah, ada sampai 35. 10. 30. 10. 25. Oke, cukup. Rata-rata 20 detik. Rata-rata 20 detik. Kenapa? Ya, Bapak Ibu selamat. Tadi bernafas juga. Tadi kan melihat saya ngomong kan. Bukan berhenti bernafas ya. Ya, nafas aja biasa. Terus tiba-tiba dibuang. Terus tahan. Tiba-tiba ya kuatnya 20. Ada juga yang sampai 40. Nah, saturasi ada yang turun sampai 93. Ya, itu belum suruh pasang ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Sekarang kita bandingkan. Ini belum metode menutup. Ini banyak untuk membuat bandingkan. Sekarang kita mau mencoba dengan sebelum tahan nafas. Tetapnya akan dibuang juga. Tapi pakai persiapan. Persiapannya adalah tarik nafas metode dasar. Saya mau kasih 15 kali saja. 15 kali saja. Nanti pas waktu benar praktek, itu 30 kali. Atau biar imbang ya. Bandinginya biar yakin ya. 30 kali nggak apa-apa ya. Masih ada waktu ya. Sebentar ya. Nanti mungkin Q&A-nya yang diperpendek. Karena masalah saya harus ke rumah sakit. Sekarang, sebentar. Saya menentikan stopwatch-nya dulu. Kita sekarang nyoba tarik nafas. Atau mungkin 20 kali saja ya. Saya abah-abah, jadi saya nggak praktek ya. Karena saya nggak bikin rekamannya. Ini untuk masih dalam rangka webinar-nya. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Dua kali. Tarik nafas. Tiga kali. Tarik nafas. Empat kali. Tarik nafas. Lima kali. Tarik nafas. Enam kali. Tarik nafas. Tujuh kali. Tarik nafas. Delapan kali. Tarik nafas. Sembilan kali. Tarik nafas. Dalam. Sepuluh kali. Tarik nafas. Sebelas kali. Tarik oksigen. Kita sehat. Tarik oksigen. Kita kuat. Tarik oksigen. Saturasi lain. Tarik oksigen. Tubuh alkali. Tarik oksigen. Paru-paru kuat. Tarik oksigen. Jantung ikut kuat. Tarik nafas. Saya sehat. Nafas kehidupan. Saya kuat. Tarik nafas. Simpan o2. Tarik nafas. Simpan o2. Tarik nafas. Satu kali lagi ya. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan sebentar. Sekarang hembuskan seperti tadi. Seperti orang niuk balon sampai habis. Huguskan. Tahan. Saya akan kasih abak-abak sudah berapa detik. 5 detik. Tahan terus. 10 detik. Tahan terus. 15 detik. Tahan nafas. 20 detik. Tahan nafas. 25 detik. Yang tidak kuat boleh lepaskan. Tapi yang tidak tahan terus. 30 detik sudah. Tahan lagi. 35. Jangan dipaksakan. Kalau tahan terus. 40. Tahan terus kalau masih kuat. 45. Yang tidak kuat lepaskan. Yang kuat tahan terus. 50. Tahan terus. Yang masih kuat. 55. Tahan terus. Yang masih kuat. 60. Cukup. Sekarang saya mau tanya. Kuat berapa boleh ditulis. 40. 35. 40. 55. 50. 50. 60. 35. 45. 60. 50. Nah. Tidak ada lagi yang ngetik 20. 55. 60. Ada juga yang 25. Satu orang. 60. 45. 30. 45. 60. 40. 60. 35. 60. Nah. Cukup. Untuk pembuktian sudah cukup. 60. 60. Banyak banget. Nah. Kalau Bapak Ibu membaca link yang kemarin dibagikan. Tapi kan sering kalau di BA Group itu ya males ya. Balaupun ada taut aja dibaca-baca gitu. Pakai saya jelaskan sekarang ini. Ini dalam pelajarannya Vim Hof juga begini. Kan Bapak Ibu daripada membayar pakai dolar lama-lama ya. Mahal-mahal. Nah. Ini tadi membandingkan. Tidak pakai tarik nafas. Bernafas biasa. Ya kita selama hidup bernafas. Tapi nafas biasa. Terus kita sama-sama hembuskan. Terus tahan. Kita hanya cukup kuat 20, 25, atau 30. Tapi dengan persiapan ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lalu buang. Begitu dibuang itu artinya udara yang di paru-paru udah nggak ada. Karena kan ada sedikit. Nggak mungkin habis 1%. Lalu oksigennya di mana? Sudah di hemoglobin. Di darah kita. Ada di situ. Tiba-tiba kita tambah kuat. Ini nggak pakai latihan ini. Langsung aja. Tarik nafas. Tarik nafas. Lalu coba tahan. Tiba-tiba dari 20 bisa 40. Dari 30 bisa 50. Makanya nggak perlu takut nanti tahan 30, atau 40, atau 50. Sekuatnya masing-masing. Nanti waktu kita mulai, kita akan pasang saturasi. Tapi tanpa pasang pun, tadi sebenarnya ibu itu udah pada turun. Turunnya sampai seberapa? Tadi sudah ada yang ulis 93. Belum bisa suruh pasang. Turun sampai ke batas kekuatan masing-masing. Jadi turunnya itu akan tergantung, lamanya menahan. Jika kita buang dulu baru tahan, ya akan cepat turun. Kalau tarik, tahan. Waduh. Itu nanti boleh. Bapak ibu juga boleh. Itu untuk uji yang lain. Untuk kepentingan yang lain. Jadi bapak ibu setelah latihan satu minggu ini, harusnya bandinginya dulu sebelum ikut program. Atau bisa juga, tanpa ada latihan apa-apa, tarik nafas justru. Jadi mulai biasa begini, tarik nafas dalam dalam. Terus tahan. Kita nggak akan lakukan hari ini, karena nanti butuh waktu yang panjang. Kalau ada yang tahan 15 menit, kita 15 menit nungguin yang kuat 15 menit. Tapi latihan ini sebenarnya, kenapa saya jelaskan begini? Latihan yang kita lakukan hari ini, itu sebenarnya kayak orang latihan untuk persiapan diving. Pak, diving kan pakai tabung oksigen, Pak. Iya. Tapi ada nggak kejadian misalnya sudah menyelam cukup jauh ke dalam, oksigen habis. Kuat naik nggak? Nah, kalau misalnya latihan ini ternyata, bukan misalnya, semisih terbukti, latihan ini membuat yang ini kita belum latihan. Misalnya kan baru hanya untuk coba nafas biasa, tahan. Sama persiapan, tahan. Itu aja kemampuannya sudah bisa dua kali lipat. Nah, kalau Bapak-Ibu ikut misalnya sampai tiga bulan, nafas dilatih, dan kalau sempat dibandingkan, atau sekarang-sekarang ini mulai membandingkan, udah punya saturasi, atau kalau nggak, ya ini nggak butuh saturasi semestinya. Cukup timing aja. HP kan ada kayak watch-nya gitu ya. Ibu biasa begini, nggak pakai apa-apa, tarik nafas. Tahan. Kuat berapa? Dengan persiapan, kuat berapa? Nanti bahkan sama-sama dengan persiapan pun, minggu demi minggu, Bapak-Ibu akan lebih lama. Kalau kita berenang, mau menyalamkan, kita udah di ADR ya. Kadang-kadang sambil timbul tenggelam di air, biar nggak bosen, lalu nyelam. Boom! Tahan. Ada yang lima menit, ada yang sepuluh menit, ada yang lima belas menit. Tergantung kekuatan seberapa banyak kita sanggup menyimpan oksikin di dalam darah. Kalau kita menyimpan cukup banyak dan cukup kuat untuk menahan saturasi rendah, selama itulah kita sanggup menyelam tanpa tabung. Jadi dengan saturasi 60-70, kita masih bisa beraktivitas. Karena ini bukan hipoksia yang orang kena COVID. Tentu akan megab-megab, naik ke atas, kayak orang menyelam gitu, seger lagi, dan begitu naik ke atas. Kita kabel apa? Karena di air lebih... Sebenarnya ini sama, cuma olah nafas ini sebenarnya bagi orang yang nggak bisa berenang, COVID, di rumah, tapi hampir serupa dengan pelatihan untuk persiapan menyelam. Kenapa? Ini yang akan kita lakukan. Tapi nanti Bapak-Ibu bisa merasakan hasilnya bahwa sanggup menahan nafas, yang buang nafas baru tahan, kita baru saja buktikan. Dan kita akan buktikan selama kita latihan. Yang tarik nafas dalam-dalam, lalu tahan, buktikan masing-masing. Kenapa? Ada yang tahan 15 menit, gimana? Kita 15 menit diem, menungguin orang yang masih bisa kewarnaan. Nah, sekarang kita langsung mulai. Kita mulai, kasih pengarahan, lalu praktek. Audionya malah sudah saya WA. Jadi nanti kalau saya mau praktek sendiri, Pak. Sudah, saya sudah WA pagi-pagi tadi. Sekarang ini prakteknya gimana? Metode Wim Hof II ini, yang disebut saya berikan istilah, metode Wim Hof tahan nafas. Kita akan breathe death, nafas dalam-dalam selama 15 kali. Kayak kemarin metode dasar, di 25 terakhir. Kan kemarin metode dasar 200 kali itu kita cukup cepat, tapi makan lama, penutupan yang terakhir, pelan-pelan. Nah, itu kayak gitu. Kita comot 15 kali ke sini. Lalu yang seperti di depan, kita comot 30 kali ke sini. Jadi kita akan 15 kali pelan-pelan, disambung 30 kali lebih cepat. Jadi ini dibalik urutannya. Kenapa dibalik? Karena ini akan ada repetisi. Jadi satu rate, itu adalah 15 kali pelan-pelan, 30 kali lebih cepat, lalu di akhir 30 ini, seperti tadi, tarik nafas. Itu kayak tahan sebentar. Termasuk juga yang 15 kali. Itu kan kalau perut, tidak sebisa sepanjang nafas dada. Boleh perut, boleh dada, terserah. Boleh kuat-kuat, boleh pelan-pelan. Kalau nggak mau pusing, ya pelan-pelan. Itu boleh saja. Tapi yang 15 kali pelan-pelan, kan udah nggak bisa tarik lagi. itu kayak tahan nafas sebentar. Sampai saya bilang, lepaskan. Tarik nafas. Udah nggak bisa tarik lagi. Ya kayak tahan dulu. Lepaskan. Kalau yang 30 kali, sama dengan yang 200 kemarin. Mau pakai jedah sedikit, nahan juga boleh. Jadi itu kayak ada set, itu berapa second. Nggak sampai satu detik. Satu detik itu satu. Dua antara satu dan dua, itu adalah satu detik. Jadi kayak tek gitu. Lalu lepaskan. 15 kali pelan-pelan, 30 cepat. Di akhir 30, tarik nafas dalam. Lalu buang. Nanti saya akan praktek. Nanti saya nggak memberi apa-apa. Apa-apa sudah saya rekam, saya akan praktek. Saya akan lebih ekspresif, walaupun Bapak-Ibu nggak perlu seperti saya. Maksudnya biar belajar itu jelas. Kalau lepaskan, saya akan... Bapak-Ibu saya cukup. Gitu ya cukup. Biar yang nonton, yang namanya alat teraga, biar saya akan lebih ekspresif. Lepaskan, lalu tahan. Seperti tadi kita simulasi. Tahan berapa? Kita akan menyambung terus nanti tanpa berhenti. Tahan 40 detik. Tahan 40 detik. Terus disambung dengan tarik. Jadi begitu 40 detik, saya akan kasih apa-apa. Tarik. Jadi semuanya walaupun kuat 50, 40 dulu aja. Tarik. Terus tahan lagi tapi. Tadi kita simulasi nggak pakai itu, karena ini nggak berbahaya. Narik, nahan setelah narik. Nggak masalah. Jadi nanti setelah lepaskan 40 detik, saya akan bilang tarik. Tarik yang kuat. Terus tahan. Hanya 15 detik. Lalu selesai. Itu namanya satu rate. Nanti akan langsung nyambung rate kedua. Rate keduanya sama, tapi tahannya 50 detik. Langsung nyambung yang ketiga. Tahannya 60 detik. Nanti Bapak-Ibu bisa latihan sendiri pakai suara seperti ini. Sudah 2-3 kali. Boleh dengan hitungannya sendiri. Kira-kira 15 kali. Kira-kira 30 kali. Karena itu kalau ngitung sendiri kan agak susah. Nah, tahannya itu Bapak-Ibu boleh-boleh mencoba. Aku mau coba deh. Kepat jarat 70 detik, 80 detik, 90 detik. Eh, udah bisa loh 120. Tapi pada saat itu pasang saturasi. Ketika nanti turun sampai 60 dan takut, ya tarik nafas aja. Nanti Bapak-Ibu bisa coba lagi. Saya kuat berapa lama ya? 60 gitu ya. Ini Bapak-Ibu yang fit ya. Yang boleh begini-begini ya. Nanti saya bisa lama. Lo 60 detik. Kalau enggak, ya pokoknya enggak usah. Kalau enggak punya alat, ya pokoknya begitu enggak kuat ya. Tarik nafas, tahan 15 detik. Nah, sekarang pilih mana Pak? Kalau saya ikut latihan sekarang ini. Bapak, ini sudah masuk yang ketiga. Rate ketiga yang 60. Tapi saya 40 enggak kuat. Ini yang pertama ini 40, sampai 30 enggak kuat. Nah, di mana Bapak-Ibu enggak kuat? Bapak-Ibu tarik. Terus tahan 15 detik. Ngitung sendiri aja. 1, 2, 3, 4, 5. 15, harus lepasin. Ada juga metode lain yang mengajarkan sampai 25. Tapi saya kan bilangin sekali lagi. Saya baca atau saya ikuti instruksinya Wim Hof. 15 second, jadi 15 detik. Lebih lama enggak apa-apa. Tapi ya. Kan itu sudah selesai sebenarnya ya. Tinggal sekedar. Hal-hal soal gunanya, fungsinya, kenapa. Nanti pelan-pelan kita posting di setiap hari. Kita praktek. Nanti kalau sudah praktek, akan muncul sensasi, perasaan, pengalaman. Mau nanya pun bisa cerita apa juga yang ditanyakan. Sekali, kalau dasar teori, Google banyak banget. Nah, kita mulai ya. Nah, saya minum dulu. Kalau berbicara, uap air keluar, diri haus. Pak Pebo juga boleh minum. Metode satu, metode dua sama. Menaikkan pH. Jadi, kalau setelah selesai, terus mau tes pH, silakan. Kalau sebelumnya dites, ya bagus. Sebelum latihan, kita selalu ngetes ya. Nanti habis dites lagi. Oke, kita akan mulai. Kita waktu, Pak. Karena ini hanya 20 menit. Tiga read itu betul waktu 18 detik. Jadi, kita akan selesai jam 10. Masih ada waktu tanya-jawab 30 menit. Saya geser posisi sedikit. Tidak apa-apa. Kekeliatan yang jelas ya. Audionya, saya kencangin dulu. Full maksimum. Oke. Oh, enggak lupa. Enggak pasang saturasi. 98, 111. Gini centum. Enggak apa-apa. Seperti yang ngomong. Olah nafas. Metode Wim Hof yang kedua. Dengan teknik ada bagian tahan nafas. Dimulai bagian yang pertama. Dengan nafas dalam-dalam. Atau deep breath 15 kali. Kita mulai. Tarik nafas dalam-dalam. Kuat. Lepaskan. Tarik nafas pelan-pelan dalam. Penuh. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Terus. Lepaskan. Tarik nafas sampai paru-paru penuh. Lepaskan. Tarik lewat hidung. Boleh dada, boleh perut. Terus. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Lepaskan. Tarik oksigen banyak-banyak. Paru-paru penuh. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Lepaskan. Tarik nafas dari Tuhan gratis. Lepaskan. Tarik nafas yang menyembuhkan. Lepaskan. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Lepaskan. Kehidupan itu dari Tuhan. Saya dipulihkan. Kehidupan itu dari Tuhan. Saya disembuhkan. Tarik nafas gratis. Regenerasi sel terjadi. Tarik nafas 15. Selesai untuk deep breath. Langsung sambung. Ya, kalau saya pas cedah begini, boleh nafas biasa. Sekarang kita nafas kuat-kuat 30 kali. Langsung kita mulai. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik oksigen. Menyembuhkan. Tarik oksigen. Buang CO2. Tarik oksigen. Buang CO2. Tarik oksigen. Saturasi pentok. Tarik oksigen. Tubuh alkali. Tarik oksigen. Paru-paru sehat. Tarik oksigen. Jantung pun kuat. Tarik oksigen. Energi dibakar. Tarik oksigen. Paru-paru penuh. Tarik oksigen. Saya sehat. Oksigen dari Tuhan. Membawa kesembuhan. Membawa kesembuhan. Oksigen dari Tuhan. Regenerasi sel terjadi. Oksigen dari Tuhan. Saya dipulihkan. Oksigen dari Tuhan. Sembuhan terjadi. Oksigen dari Tuhan. Saya dipulihkan. Tarik oksigen. Saya sehat. Tarik oksigen. Saya kuat. Tarik kuat-kuat. Penuh oksigen. Tarik kuat-kuat. Penuh oksigen. Tarik oksigen. Paru-paru kuat. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Saya kuat. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Empat puluh kali. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Saya kuat. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Sekali lagi. Tarik nafas. Tarik nafas. Sekarang terus. Sampai mentok. Habis. Tahan sebentar. Hembuskan sampai habis. Kayak orang tiup balon sampai habis. Tahan empat puluh detik. Mulut tersenyum. Bahu dilemaskan. Badan ditegakkan. Relax saja. Selama empat puluh detik. Boleh berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan hidup ini. Untuk kesempatan hidup ini. Saya percaya. Saya akan sembuh. Paru-paru sembuh. Kinjal sembuh. Pankreas sembuh. Jantung. Lenjar. Otak. Saraf. Semuanya dipenuhi oksigen. Kesembuhan terjadi. Regenerasi sel terjadi. Siap-siap. Tarik nafas. Tahan. 15 detik. Mulut tetap senyum. Pahu lemas. Pulang. Sisi tegak. Kita selesai. Namanya satu. Red. Kita segera masuk. Red yang kedua. Kalau pas jeda begini. Nafas biasa saja. Kita segera masuk. Sudah pakai istirahat satu menit. Karena istirahatnya itu dipakai. Sebenarnya. Nafas dalam-dalam itu istirahat. Tarik nafas pelan-pelan. Sampai 15 kali biasanya. Atau harusnya. Saturasi sudah sepentok. 99 yang 2 digit. Dan bisa 100 yang alatnya 3 digit. Kita mulai olah nafas. Yang kedua. Nanti tahan nafasnya kira-kira 50 detik. Strong. Red. Nafas kuat. Tadi kita mulai dengan nafas. Dalam-dalam. Atau deep. Nafas dalam. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik lewat hidung. Boleh buang lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Buang lagi. Tarik nafas kuat-kuat. Lepaskan. Nafas dari Tuhan. Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Memulihkan saya. Nafas kehidupan. Regenerasi sel terjadi. Nafas kehidupan. Embuskan. Embuskan lagi. Nafas kehidupan. Embuskan lagi. Tarik oksigen kuat-kuat. Buang CO2. Tarik obat. Saya sehat. Sekali lagi tarik. Lepaskan. Langsung sambung. Sudah sebentar. 30 nafas kuat. Strong breath. Yang 30 kali. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Nafas kehidupan. Kita sehat. Nafas kehidupan. Menyembuhkan. Nafas kehidupan. Menyehatkan. Nafas kehidupan. Saya pulih. Nafas kehidupan. Saya sehat. Nafas kehidupan. Sembuhkanku. Nafas kehidupan. Pulihkanku. Nafas kehidupan. Regenerasi salah. Nafas kehidupan. Tubuh saya alkali. Nafas kehidupan. Alkali itu pasti. Nafas kehidupan. Saturasi naik. Nafas kehidupan. Saya sehat. Terima kasih untuk nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Nafas kehidupan. Saya sehat. Nafas kehidupan. Saya kuat. Nafas kehidupan. Itu dari Tuhan. Nafas kehidupan. Itu menyembuhkan. Nafas dari Tuhan. Itu memulihkan. Nafas kehidupan. Itu menyembuhkan. Nafas kehidupan. Itu memulihkan. Nafas kehidupan. Saya sehat. Nafas kehidupan. Saya dipulihkan. Nafas kehidupan. Satu lagi. Tarik kuat-kuat. Tarik-tarik. Tahan sebentar. Hembuskan. Hembuskan sampai habis. Tahan 50 detik. Mulut senyum. Bahu lemas. Pulang belakang tegak. Terima kasih Tuhan. Oksigen luar biasa. Di luar perkiraan kami. Sebegitu cepat. Menaikkan. Alkali. Saturasi. Tubuh kami alkali. Tubuh kami penuh oksigen. Dan kami sehat. 10 detik lagi. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik tarik. Tahan. 15 detik. 15 detik. Lepaskan. Kita selesai. Rate 2. Kita satu kali lagi. Cukup 3 rate. Nanti kita diulang-ulang. Satu kali latihan. Mulai dengan 3 rate dulu. Nanti 4 rate. Nanti 5 rate. Nanti 4 rate. Seberapa waktu yang ada. Dan seberapa hari itu. Kuat. Kita mulai. Yang ketiga. Metode. Wim Hof. Yang kedua. Dengan tahan nafas. Dan kita mencoba. Untuk menahan nafas. Selama 1 menit. Yang tidak kuat. Jangan dipaksakan. Pas tidak kuat itu. Mau 30 detik. Mau 40 detik. Ada rasa tidak kuat. Tarik nafas. Terus tahan. 15 detik. 15 detiknya. Nanti atur sendiri saja. Kira-kira 15 sampai 20. Kita bisa menghitung dalam hati. Kita mulai. Yang ketiga. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik oksigen. Membawa kesembuhan. Tarik oksigen. Saya jadi sehat. Tarik oksigen. Tubuh saya alkali. Tarik oksigen. Satu rasiku penuh. Tarik oksigen. Sel-sel penuh oksigen. Tarik oksigen. Rata ke seluruh tubuh. Tarik oksigen. Obat gratis dari Tuhan. Tarik oksigen. Saya sehat. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Sekali lagi. Nafas kehidupan. Menyembuhkanku. Sambung 30 kali. Lebih. Cepat sedikit. Dengan kuat. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Saya kuat. Tarik nafas. Saya sehat. Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Sembuhkanku. Nafas kehidupan. Regenerasi sel. Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Saturasi naik. Nafas kehidupan. Saya sehat. Nafas kehidupan. Saya kuat. Tarik oksigen. Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Menyembuhkan. Nafas kehidupan. Tarik nafas. Latih paru-paru. Tarik nafas. Melatih jantung. Tarik nafas. Kita sehat. Tarik nafas. Kita kuat. Tarik nafas. Kita sehat. Nafas kehidupan. Sembuhkan. Pulihkanku. Nafas kehidupan. Sembuhkanku. Nafas kehidupan. Sembuhkanku. Nafas kehidupan. Saya kuat. Yang terakhir. Tarik nafas kuat-kuat. Tarik. Terus. Tahan sebentar. Hembuskan dengan habis. Sampai habis. Sampai habis. Sampai habis. Kita tahan satu menit. Mulut tersenyum. Jangan lupa. Bau lemaskan saja. Badan ditegakkan. Boleh berdoa untuk organ-organ yang sakit. Percaya bahwa oksigen yang beredar dengan cepat. Oksigen yang penuh. Saturasi seratus. Menyebar ke seluruh tubuh. Sampai ke sel-sel yang membutuhkan pemulihan. Jantung kita menjadi kuat. Kadang bercebar lebih cepat. Seperti orang treadmill. Saturasi naik. Dan kita menjadi kuat. Siapaan. Kita tarik nafas. Tahan 15 detik. Lepaskan Kita Selesai latihan Masih flu kuatis Masih flu kuatis Bapak-Ibu bisa melihat Saya sudah kembali ke 100 Walaupun saya sambil berbicara Ini 100 Tapi Bapak-Ibu bisa melihat Terutama setelah Yang kedua sama ketiga Yang pertama Tadi saya Lebih banyak di 99 Terus waktu Tarik nafas Tahan 40 detik Waktu ditahan itu pas 40 detik Mulai tarik nafas Itu Saturasi masih Masih turun Masih turun Ingat tadi saya bilang Sudah tarik kok masih turun Ada jeda antara Tarik nafas Sampai di paru-paru Lalu Beredar Tapi yang kedua Tadi saya tunjukkan begini Waktu yang 15 kali Masih di 99 Kadang 98 Tapi ketika Yang mulai Lebih cepat Tadi saya tunjukkan Bisa dilihat di rekaman Saya sudah stabil Selama 30 kali itu Boleh dikatakan 100 Lebih banyak Kadang 99 100 lagi Tapi Rit yang ketiga Boleh dikatakan Yang Arit nafas dalam itu Masih 99 Itu kan kayak persiapan Ingat ada jeda Kali lagi Ingat ada jeda Pas masuk yang ke 30 kali Stabil 100 100 itu adalah dampak Dari tadi yang 15 kali Karena ada jeda Kalau tadi Bapak Ibu tutup mata Memang sepatnya tutup mata Kita ya Terlalu yang melihat Karena hanya pengen lihat dulu Nanti gue belajar sendiri Waktu nanti Tadi bisa lihat Di satu rasi saya Waktu mulai yang kedua saja Itu sudah turun Sampai 74 Yang ketiga tadi Sempat ada sampai Angka 71 Kapan itu turun? Kalau nanti Misalnya sudah sampai Bisa 80 kali 90 kali Turun terendah itu Sampai di akhir Tahan nafas Karena kan ada jeda Turun Turun Sampai kuat Sampai kuat Bahkan kalau bisa 120 detik Ada yang aneh Anehnya itu gimana? Karena kita masih Nahan terus Belum ngambil nafas Itu bisa bergerak naik Jadi itu yang membuat saya Tidak takut Ketika saya mencoba Sampai 2 menit Ketika 60 Saya tahan terus Seberapa kuat sih saya Itu saya juga bingungnya Dalam hati gini Ini tubuh Kita ngambil oksigen Dari mana ya? Apa dia produksi Oksigen sendiri? Saya belum naik Udah mulai naik Begitu narik Mulai naik Tapi itu hanya Bisa ngeliat kayak begitu Ritmenya itu Grafiknya Kalau bisa sampai 2 menit Tapi jangan coba-coba Kalau belum kuat Kalau baru 60 detik 70 detik Apalagi 60 detik Nanti Tadi Bapak-Ibu bisa lihat Di rekaman saya ini Waktu Tarik nafas Tarik loh ya Itu masih turun terus Bahkan tahan Masih bisa turun lagi Lepaskan Naik sebentar Bahkan kadang masih turun lagi Kayaknya kayak fluktuatif Karena kan emang Oksigennya Begitu ditarik Lalu diedarkan Itu kan kayak Sampai di jari Ini kan dia menyebar Kemana itu kan Sekali lagi Tiap tubuh bisa kayak Yang paling mendesak Dibawa ke sana dulu Punya kecepatan Membawa posikin kemana Dan yang pasti Di mana butuh Regendrasi sel Di situ akan dibawa Nanti terlihat di rekaman Ketika saya tarik nafas Lalu tahan Itu masih turun terus Itulah kenapa Kadang malah Waktu pas ditarik Itu ada yang fly Kayak mak Sreng Gelap Sreng Karena itu dampak Dari nahan yang tadi Sebenarnya Tapi kan Flynya itu Malah sudah kita narik Jadi sudah tidak berbahaya Bahayanya sudah lewat Tinggal sensasinya Yang terasa Karena waktu tadi itu Saturasi 60 Apa 70 Yang pertama kali Bapak mungkin akan 90 aja sudah fly Tapi Bapak-Bapak bisa lihat Saya turun sampai 74 Itu Kayak fly Sreng Tapi segera naik Nah Ambil nafas 50 detik Terus tahan Tapi kadang Yang saya ketiga tadi Itu juga Sebagai contoh Sudah naik 90 Itu sebetulnya 70 Tapi segera naik lagi Bahkan tadi Di awal-awal Saya bicara Masih cukup lama Bertahan di 100 Lalu pasti Kalau saya akan kembali Ke 98 97 Lumayan Dulu kembalinya Ke 95 96 Kalau sekarang 97 98 Nah Soal masang alat Sekaligus Saya jelasin Tadi selama latihan Kadang saya mindain alat Ya karena kayak Kejepit bisa kayak Kejepit Tapi juga Tubuh kita ini Ada yang kapalen Ada yang kulitnya tipis Nah Kalau sampai misalnya Alatnya 3 digit Gak pernah 100 Alatnya Ini gak pernah 99 Coba sambil berlatih Tiap hari itu Pilih jari mana Karena yang kulitnya tebal Karena ini kan mendeteksi Dari Yang ada di bawah kulit Kulitnya kapalen Ada kudis Ya akan susah Jadi cari kulit mana Yang paling halus Memang kalau disini Sebelah kiri Lalu ibu jari Tapi mana saja Sebelah kiri Tapi kan orang lain-lain Saya jari kanan Atau disini Kak kiri Yang paling sensitif Menurut saya Dia lebih bisa mendeteksi Sampai yang paling rendah Dan sampai paling atas Nah Ini adalah 3 kali Nah bapak ibu Ulangin nanti Kita udah belajar 2 metode Kalau sehari 2 kali itu Yang metode dasar 1 kali Yang ini 1 kali Dan 1 kalinya itu Dengan audionya kan 40 50 60 Kalau 50 gak kuat Ya seberapa Tarik Tahan 15 detik Nanti sambil nunggu audio berikutnya Ya hampir kayak nafas Kayak bapak ibu Lihat tadi Di antara jeda itu kan saya Kayak mungkin masih ke bawah sisa Dari sebelumnya kan Saturasinya belum balik-balik Ke 100 Sambil nunggu abah-abah dari saya Gunakan untuk Bernafas biasa Atau bernafas dalam juga boleh Kayak Tapi lembut aja Untuk membantu Nanti lebih cepat Naik Ya Oke Pasti akan ada banyak pertanyaan Saya stop dulu Biar file-nya gak terlalu panjang